Petugas gabungan menyidak makanan dan minuman yang dijual di sejumlah toko modern di Terenggalek, Jawa Timur. Dari hasil sidak, ditemukan sejumlah jajanan yang tidak mencantumkan masa kadar luarsa pada kemasannya. Dari empat toko di sejumlah lokasi yang disidak tim gabungan, petugas menemukan tiga toko yang tidak mencantumkan masa kadar luarsa pada kemasan yang dijual. Dari temuan tersebut, petugas meminta agar produk yang tidak mencantumkan tanggal kadar luarsa ditarik dan dikembalikan ke rumah produksi yang bersangkutan. Menurut pengawas farmasi dan pangan, Dinkes P2 Kabit Renggalek, Sigit Solistiono, sidak ini untuk memastikan makanan dan minuman yang diperjual belikan aman bagi masyarakat, khususnya jelang lebaran. Terkait produk yang belum ini, tadi kami sarankan agar dikembalikan ke pihak pemilik, dikembalikan agar diberi tanda. Yang tidak menisarat, sementara seperti itu, kita kembalikan ke pihak pemiliknya. Agar ditarik dulu? Ditarik dulu agar diperbaiki atau kalau memang sudah itu ya dihacur.